Manusia Jahana menjilid sepuluh. Maka dari itu, tanpa membuang-buang waktu lagi, setelah memeriksa keadaan Tang Lan Hoa, tampak si Hweshyo telah merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah hyuan, obat yang berbentuk bulat, dia telah menjejalkan ke dalam mulut Tang Lan Hoa. Kemudian dia juga telah menotok beberapa jalan darah Tang Lan Hoa cepat dan sebat sekali si Hweshyo bekerja, sehingga di dalam waktu hanya sekejap metodiat telah menotok hampir 70 jalan darah di tubuh Tang Lan Hoa. Pekerjaan menotok jalan darah ini, untuk membendung menjalarnya racun di dalam tubuh Tang Lan Hoa sebenarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, sebab memakan banyak sekali tenaga. Lagi pula, setelah menotok selesai seluruh jalan darah di tubuh Tang Lan Hoa, tampak Hweshyo ini telah menempelkan telapak tangannya pada bahu Tang Lan Hoa, di sebelah kanannya, pada jalan darah sang si Hweshyo hiatnya. Cepat sekali, keadaan berlangsung hening. Si Buntung telah menyaksikannya dengan ketegangan. Belum pernah si Buntung seumur hidupnya merasakan ketegangan seperti ini. Akhirnya, dia pun juga telah memohon kepada Tian agar Hweshyo ini berhasil menyembuhkan Tang Lan Hoa. Sedangkan Hweshyo itu telah sibuk bekerja terus untuk menolong nyawa Tang Lan Hoa. Cepat sekali segalanya itu berlangsung, dan berselang sesaat lagi, segera si Hweshyo telah menarik telapak tangannya itu. Dia telah selesai menyalurkan tenaga dalamnya pada tubuh Tang Lan Hoa, yang saat itu sudah tidak merintih dan tampak tertidur nyonyak, karena yawan yang dijejali oleh Hweshyo itu ke mulutnya telah mulai bekerja memberikan reaksi. Muka Tang Lan Hoa juga sudah tidak sehitam tadi. Napasnya mulai teratur. Si Hweshyo menghela nafas panjang, dia menghapus kermgatnya. Untung saja aku datang lebih cepat, kalau terlambat sedikit saja, jangan kata Pin Cheng, biarpun Dewata turun dari kahyangan, jangan harap bisa menolong jiwa Tang Lojye lagi dan setelah berkata begitu si Hweshyo menghela nafas berulang kali. Si Buntung masih diliputi ketegangan yang bukan main. Jadi-jadi jiwa Tang Lojye dapat tertolong Taisho tanyanya dengan suara harap-harap mengandung kecemasan juga. Pendeta itu telah mengangguk. Ya sahup pendeta itu. Tetapi dia harus beristirahat yang cukup. Namun disebabkan Pin Cheng masih terlambat sedikit, racun itu telah memakan kaki kanannya, nanti kalau dia semibuh dan terhindar dari bahaya racun itu, mudah-mudahan saja kaki kanannya itu tidak menjadi lumpuh. Kita doakan saja hati si Buntung jadi giris. Hal ini disebabkan dia sendiri sudah tidak memiliki sepasang kaki. Dia telah merasakan bagaimana rasamu tidak memiliki kaki. Maka dari itu, kalau sampai Tang Lan Hoa menjadi lumpuh kaki kanannya, tentu hal itu akan menyebabkan jiwanya tergempur. Namun, yang terpenting adalah menyelamatkan jiwanya, maka dari itu-itu si Buntung telah bersyukur kalau saja Tang Lan Hoa telah dapat diselamatkan jiwanya dari keracunan yang begitu ganas. Di saat itulah si Hwasyo baru melihat mayat-mayat dari kacungnya si Buntung, mayat Giyok I Alang dan Wu Chie Xiang, mukanya berubah hebat. Hei dia mengeluarkan seruan tertahan. Mereka, apakah mereka telah binasa si Buntung berubah mukanya jadi berduka bukan main, dia telah mengangguk. Ya sahutnya. Ini semua disebabkan oleh suatu persoalan, taisu soal apa segera si Buntung menceritakannya asal-lusul dari semua kejadian yang telah menimpa kacung dan kawan-kawannya tersebut. Mendengar cerita si Buntung, betapa gusar si Hwasyo, dia sampai mengeperak kerneja. Benar-benar biadat dia mendesis dengan muka yang merah padam disebabkan amarah yang bukan main. Siapakah taisu sebenarnya tanya si Buntung kemudian. Hwasyo itu telah menghela napas panjang, mukanya murung. Pincheng sebenarnya sudah lama tidak mau mencampuri urusan di dalam kedunia wian dan sudah lama orang tidak menyebut gelaran Pincheng, sehingga hampir terlupa gelaran itu. Pincheng telah dianugerahi gelaran oleh Hu Chou, Seng Buddha, yaitu Ming Singsiansu Oh, Ming Singsiansu dari Siau Lim Siai Tegursi Buntung dengan perasaan terkejut bukan main. Hwasyo itu telah menganggukan kepalanya. Benar hai. Betapa sudah lama loh mendengar nama besar taisu kata si Buntung dengan suara yang girang dan mengandung rasa kagum. Loh juga telah pernah mendengar, betapa 30 perampok di gunung Cingsan telah dibabat habis oleh taisu hanya seorang diri saja si Hwasyo hanya tersenyum. Itu hanya urusan kecil yang dibesar-besarkan orang katanya. HMM mendengu si Buntung, wajahnya Tama Agirang bukan main. Dengan turun tangannya taisu mencampuri persoalan ini, jelas pihak Ho Han memperoleh bantuan yang besar artinya muka si Hwasyo berubah merah. Sian Chai. Sian Chai dia memuji kebesaran nama Seng Buddha. Semua itu hanyalah kebanggaan kosong belaka benar. Tepat apa yang dikatakan oleh taisu. Memang lohu sendiri tadinya telah tawar untuk mencampuri persoalan dunia Kang Ou? Tetapi berhubung kali ini mempunyai sangkut paut dengan keselamatan negara dan juga memang juga menyangkut keselamatan dan rasa penasaran dari pengpulsi yang Siesiun, seorang menteri pertahanan yang jujur dan tidak korup, maka dari itu mau tidak mau lohu harus mencampuri persoalan ini si Hwasyo tersenyum. Semua penghuni di bumi ini memang telah mempunyai jalan hidupnya masing-masing, dan harus mengalami apa yang telah menjadi tulisan tangannya, nasibnya kata si Hwasyo. Tetapi kita juga harus berjuang taisu, jangan kita terlalu mengandalkan kepada nasib benar kata si Hwasyo. Apa yang dikatakan oleh Lung Hyeong memang benar dan mereka telah bercerita banyak mengenai jago-jago di dalam rimba persilatan. Pengetahuan Ming Sing Sian Su ini ternyata luas sekali. Dia mengenal banyak sekali tokoh-tokoh di dalam rimba persilatan. Dengan sendirinya, dia juga telah menceritakan bagaimana pergolakan yang tengah terjadi di dalam rimba persilatan. Maka dari itu, kita juga tidak boleh terlalu ceroboh membicarakan persoalan pengpos yang si Hwasyo ini kepada siapa saja. Seperti tadi Lung Hyeong pernah mengatakan bahwa hati orang siapa tahu, tentunya memang demikian, walaupun di luarnya kita melihat bahwa orang itu baik dan jujur, namun belum tentu jiwanya sebersih wajahnya tepat. Memang itulah sebabnya mengapa Lohu sampai saat ini belum memperoleh kesempatan untuk berkumpul dengan sahabat yang bertujuan sama. Malah belum apa-apa Lohu telah mengalami kejadian seperti ini Sian Chai. Sian Chai, itu sudah nasib dan tidak bisa kita katakan apa lagi. Sudah takdirnya bahwa ketiga sahabat Lung Hyeong harus berpulang dengan jalan demikian dan setelah berkata begitu, Ming Sing Sian Su menghela nafas berulang kali. Apa rencana Lung Hyeong selanjutnya tanya Ming Sing Sian Su setelah mereka masing-masing berdiam diri sejenak? Belum tahu. Semuanya telah berantakan sahut si Buntung. Sebenarnya Lohu ingin mengadu jiwa dengan orang-orang yang telah mencelakai kacung serta sahabat-sahabatku ini, tetapi apa mau dibilang, waktu mereka masih hidup saja, di saat jumlah kami masih banyak, aku si Buntung sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Apalagi hanya tinggal seorang diri apa yang dapat Lohu kerjakan setelah berkata begitu, saking berdukanya, si Buntung telah menghela nafas beberapa kali, malah sampai menguburkan air mata. Ming Sing Sian Su yang melihat sikap si Buntung, telah cepat-cepat menghiburnya. Sudahlah, untuk apa Lung Hiong terlalu menyiksa diri oleh segala kebohongan yang terdapat di dalam dunia ini? Setiap manusia toh akhirnya akan kembali ke asalnya katanya. Mendengar perkataan si Hwa Sio, si Buntung telah menghapus air matanya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Cepat-cepat si Buntung telah merogoh sakunya, dia telah mengeluarkan secara kain, surat kaleng yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak diketahui siapa adanya diperlihatkannya kepada Ming Sing Sian Su. Si Hwa Sio telah membacanya, tetapi wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apapun juga, dia hanya menghela nafas. Untuk selanjutnya memang Lohu harus berlaku lebih hati-hati kata si Buntung sebelum si Hwa Sio membuka mulut berkata. Karena Lohu mengerti bahwa diri Lohu tengah berada di dalam inceran orang-orang itu Ming Sing Sian Su telah menganggukkan kepalanya berulang kali. Benar katanya cepat. Tetapi di samping itu, Lohu juga tidak perlu takut digertak oleh orang-orang ini karena biar bagaimana kita berdiri di landasan kebenaran. Mau tidak mau, biar apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya si Buntung mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali. Ya, memang keadaan telah berubah begini, kalau sampai terpaksa, Lohu juga tidak sayang untuk mempertaruhkan jiwa yang sudah tua ini. Tidak-tidak. Lung Hyong bukannya berdiri seorang diri. Tahukah Lung Hyong bahwa sudah banyak sekali jago-jago yang berdatangan ke kota raja, yang mempunyai tujuan dan maksud sama seperti Lung Hyong. Tahukah betapa terkejutnya si Buntung, tetapi di samping itu dia juga jadi merasa Girang bukan main. Benarkah apa yang dikatakan oleh Tai Su si pendekta telah tersenyum? Untuk apa Pin Cheng mendustai Lung Hyong katanya sabar? Bagus. Bagus berteriak si Buntung dengan perasaan Girang. Terima kasih kepada Tian yang telah membantu untuk menegakkan keadilan. Oh Tian keadilan akan muncul lu untuk menumpas segala kejahatan si Hwes Hyo menghela nafas, dia terharu melihat sikap si Buntung. Dan ada lagi yang masih belum diketahui oleh Lung Hyong kata si pendeta lagi. Persoalan apakah itu, Tai Su tanya si Buntung terburu-buru. Belum lama ini di dalam rimba persilatan telah muncul seorang iblis yang menggemparkan kalangan Kang Ho dengan tindak tanduknya, karena dia telah melakukan berbagai kejahatan yang benar-benar paling biadab. Siapakah iblis itu, Tai Su hanya di dalam waktu satu tahun saja, iblis itu telah mengangkat tinggi nama dan gelarnya. Nama iblis itu Tui Pucie dan bergelar Sam Leong Mo, menjelaskan Ming Sing Sian Su. Dia mempunyai nama Tui Pucie yang berarti maaf itu, sebab dia banyak sekali melakukan kejahatan, maka dengan bernama begitu, seperti juga si iblis ingin meminta maaf. Sedangkan Sam Leong Mo, iblis tiga naga, merupakan julukannya yang cukup menyeramkan, kalau si iblis sudah menyebutkan gelarannya itu, pasti tubuh korbannya akan dibuat tiga terpotong. Kepala tubuh dan kaki ha itulah keistimewaannya kejam sekali ya, terlalu biadab. Tetapi Tai Su, iblis itu sebenarnya bisa dibasmi kalau orang-orang gagah bergabung kata si buntung kemudian memotong perkataan si Hweshyo justru disebipkan orang-orang gagah semuanya jerik untuk berurusan dengan iblis itu, setidak-tidaknya iblis tersebut sudah merupakan iblis yang terkosen dan memiliki kepandayan yang sukar untuk dijajaki, kalau begitu, dunia persilatan terancam kehancuran juga nah itulah dia kata si Hweshyo. Justru di sini letak rahasianya. Iblis itu telah bekerja sama dengan Ban Tai Kam, karena dia bekerja di bawah kaki Tai Kam itu apa berseru si buntung dengan suara mengandung kekagetan bukan main. Justru Ban Tai Kam yang telah memancing iblis tersebut bekerja untuknya. Dia sengaja mengacaukan rimba persilatan, memerintahkan si iblis untuk membuat dan melakukan huru-hara, menimbulkan kegoncangan di datam rimba persilatan, dengan sendirinya sukar bagi orang-orang rimba persilatan untuk bergabung guna mengurusi persoalan pengpus yang si Hweshyo. Oh kau mengerti bukan maksud dari Ban Tai Kam itu tanya Ming Sing Sian Su, si buntung telah mengangguk. Mengerti Tai Su, tentunya dengan dikacaukan kalangan kenggau oleh iblis tersebut, dengan sendirinya para jago rimba persilatan sibuk mengurusi si iblis, berarti persoalan pengpus yang si Hweshyo jadi dilupakan dan hlalaikin tepat berseru MNG Ming Sian Su. Memang itulah utama deari Ban Tai Kam, dengan kacaunya orang-orang rimba persilatan dan perhatian para hohan tertumpah pada diri si iblis, berarti Ban Tai Kam tak begitu berat menghadapi orang-orang rimba persilatan, bukan benar Tai Su menyahuti si buntung sambil menganggukkan kenalannya. Tetapi itulah suatu tipu musihat yang paling jahat tetapi kalau di dalam urusan pengpus yang si Hweshyo ini sudah tidak pada tempatnya dipergunakan, perkataan jahat atau intrik, sebab kalau seseorang kurang licik dan kurang jahat, tidak nantinya di dalam bumi ini terdapat seorang manusia seperti Ban Tai Kam si buntung menganggukkan kepalanya lagi, setidak-tidaknya di dalam hatinya dia merasa kagum atas setiap perkataan si Hweshyo. Saat itu Ming Sian Su telah menghela nafas dalam-dalam. Dan yang paling penting kita perhatikan adalah persoalan pengpus yang si Hweshyo, janganlah kita memecahkan perhatian kita pada diri si iblis tetapi Tai Su tampak si buntung ragu-ragu meneruskan perkataannya. Kenapa kalau dilihat peristiwa IALG telah menimpa Giyok Ielang Kongcu dan Wu Kongcu bersama Kacung Ciliku itu, yang telah berbarengan dan saling susul meninggal dunia dibunuh seseorang dengan keruk yang begitu mengerikan? Apakah kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan si iblis Tui Puciye itu si Hweshyo rampak termenung sejenak? Dia tidak segera menyahutinya. Tetapi kata si Hweshyo kemudian dengan suara masih ragu-ragu. Kita tidak boleh cepat-cepat mempunyai prasangka buruk terhadap kejadian yang sedang kita hadapi ini. Harus kita ingat secara meluas, bahwa Bantaikam bukannya hanya memperalat si iblis Tui Puciye saja seorang diri, di samping itu dia juga telah mengundang beberapa orang iblis lainnya untuk diperalat. Dengan sendirinya, kalau sampai kejadian ini terjadi, tentunya hal tersebut lebih hebat lagi. Bayangkan saja, menghadapi orang-orang Bantaikam yang lainnya, kita sudah kewalahan tidak dapat memecahkan persoalan ini benar Taisu, malah kepandayan dari Giyok Kongcu dan Wuk Kongcu tidak lemah. Mereka memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Namun nyatanya mereka dibuat tidak berdaya dan telah dibunuh dengan Kero yang demikian kejam. Juga di samping itu, Kero mengirimkan mayat-mayat mereka ini agak luar biasa. Orang yang mengirimkan mayat-mayat mereka ini tentunya orang yang memiliki kepandayan yang tinggi dan kosan sekali aneh. Guman si Hwes Hio waktu telah mendengar perkataan si Buntung bagaimana caranya orang itu mengirimkan mayat-mayat ini sehingga kau tidak bisa mengetahuinya siapa pengirim mayat-mayat ini. Si Buntung cepat-cepat menceritakan segalanya, sampai ke detail-detailnya. HMM mendengus Ming-Sing Sian Su setelah mendengar habis cerita dar si Buntung. Kalau begitu selanjutnya kita akan menghadapi kejadian-kejadian yang jauh lebih besar benar Taisu, aku pun juga telah berpikir begitu, tetapi biar bagaimana tetap saja Lohu akan mempertaruhkan jiwa Lohu yang telah dilanjut ini kata si Buntung cepat. Tetapi biarpun kita sudah berpatokan begitu, kita harus mempunyai rencana yang tepat, perhitungan yang matang, jangan sampai kita yang menjadi sasaran dan korban kekalahan belakasi Buntung mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali. Dan Lung Hiong juga harus ingat, bahwa keadaan Tang Lohu masih dalam keadaan lemah dia tidak boleh mendengar dulu kejadian-kejadian yang bisa menggoncangkan hatinya. Maka dari itu, kematian ketiga sahabatmu itu, salah seorang di antaranya adalah murid dari Tang Lohu Jie, kau harus merahasiakannya dulu, agar peristiwa ini sudah dapat kita selesaikan, atau kesehatan dari Tang Lohu Jie sudah pulih benar, barulah boleh diceritakan kepadanya si Buntung mengiakan memberikan janjinya sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimana rencana Taishu selanjutnya? Tanya si Buntung. Sebetulnya Pin Cheng selalu bekerja sendiri, tidak pernah bergabung dengan siapapun juga, tidak pernah Pin Cheng bergabung dengan gelongan manapun juga, karena Pin Cheng memang selalu tidak senang kalau harus berurusan dengan beramai-ramai begitu. Apalagi sekarang yang ingin Pin Cheng kerjakan adalah persoalan yang cukup besar, dengan sendirinya mau tidak mau Pin Cheng harus mempunyai perhitungan yang matang. Juga, di samping itu, Pin Cheng harus dapat berusaha menolong pengpus yang si Si Un, inilah yang paling penting setelah berkata sampai di situ, dia berhenti sejenak. Si Buntung telah memperhatikannya dengan penuh perhatian. Lalu, sekarang Pin Cheng menghadapi persoalan seperti ini, maka kebiasaan Pin Cheng itu mau tidak mau harus dilanggar. Pin Cheng mau tidak mau harus menggabungkan diri dengan kau, Lung Hyong, karena kau juga sudah seorang diri, hanya tinggal Tang Lan Hoa seorang, yang belum tentu kesehatannya bisa pulih keseluruhannya. Biarlah Pin Cheng bekerja sama dengan kau untuk menghadapi orang yang telah mengirimkan kasurat kaleng itu Si Buntung jadi girang bukan main, dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Dengan adanya Ming Xing Sian Su, berarti Si Buntung memperoleh bantuan yang tidak kecil. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih belasan tahun, Ming Xing Sian Su merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang tinggi bukan main, maka dari itu jarang ada orang yang mau berurusan dengan Hua Sio itu. Juga memang Si Buntung telah mendengar nama besar dari Ming Xing Sian Su, dengan sendirinya dia telah mempunyai rasa kagum di dalam hatinya terhadap Hua Sio ini. Ming Xing Sian Su telah mengkelah nafas lagi beberapa kali, dia menoleh memandang Tang Lan Hoa yang masih rebah tertidur nyenyak. Rupanya Yowan yang diberikan oleh Ming Xing Sian Su telah membawa kesembuhan Tang Lan Hoa dari kematiannya. Keganasan racun yang mengendap di tubuh Tang Lan Hoa rupanya mulai mengendor. Sebetulnya, biar bagaimana kita lurus mengusahakan agar kita bisa membawa kabur Pengpo Siang Sia dari tahanannya, karena kalau memang Pengpo Siang Sia Siun mau keluar memperlihatkan mukanya, niscaya akan banyak sekali para Hua Han yang mau menerjunkan diri untuk membela negara dari ancaman orang-orang asing di perbatasan Si Buntung telah mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali. Begitulah, Si Huas Sio dari Siaw Lim Sie dan juga Si Buntung hanya berdua saja, telah berunding dan mengatur rencana mereka. Tidak lama kemudian tampak Tang Lan Hoa menggerakkan tubuhnya. Juga disusul oleh suara wa'ah maka tampak Tang Lan Hoa telah memuntahkan gumpalan darah yang mulai menghitam dari mulutnya. Si Buntung jadi terkejut bukan men, mukanya juga segera jadi pucat. Tai Su, apa yang telah terjadi lagi pada diri Tang Lojie dia, dia memuntahkan gumpalan darah itu seru si Buntung. Tenang, tenang, itu menunjukkan bahwa jiwa Tang Lojie dapat ditolong, karena kalau memang tadi dia tidak dapat memuntahkan gumpalan darah yang mengandung racun itu, miscaya hal ini akan membawa akibat yang buruk sekali bagi kesehatan Tang Lan Hoa. Tetapi sekarang, dia telah terlolos dari bahaya kematian, darah yang mengandung racun telah berkumpul membentuk jadi seperti gumpalan itu, sehingga dengan dimuntahkannya, bukankah tubuh Tang Lojie telah bersih sendirinya si Buntung baru mengerti, dia jadi malu sendirinya. Maafkanlah Tai Su, maklumlah bahwa lohu tidak mencumpelajari ilmu pengobatan. Itulah sebabnya mengapa akhirnya aku jadi terkejut bukan men melihat Tang Lojie memuntahkan darah yang demikian banyaknya dan setelah berkata begitu, si Buntung telah merangkapkan sepasang tangannya dia telah memberi hormat kepada si Hwes Hyo Ming Sing Sian Su. Ming Sing Sian Su jadi sibuk untuk membalas penghormatan si Buntung. Jangan berlaku sejaya begitu, Lung Hiong katanya cepat. Janganlah Lung Hiong membuat Pincheng jadi jengah, tetapi Tai Su, berkat adanya Tai Su hari ini di sini, dan juga disebabkan Tai Su memiliki pandangan yang jauh berarti otak lohu telah dicuci bersih, dengan sendirinya sekarang lohu jadi mengerti dengan care bagaimana lohu harus mengambil tindakan menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Sekarang Lung Hiong tidak usah menguatirkan keselamatan Tang Lojie, dia telah memuntahkan darah segar, berarti keselamatannya telah dapat ditolong. Maka dari itu yang terpenting besok kau meminta pelayan untuk mengubur ketiga mayat itu, karena kalau sampai mayat-mayat itu membusuk, niscaya hanya akan menambah penderitaan kawan-kawanmu itu arwahnya tentu akan penasaran sekali si Buntung jadi menepuk-nepuk keningnya. Hai! Hai! Kepat! Mengapi aku jadi pelupa begini serunya. Dan setelah berseru begitu, cepat-cepat si Buntung telah menghampiri pembaringan. Diawasinya Tang Lojie yang telah tertidur nyenyak lagi, hanya bibirnya yang dilumuri oleh darah merah. Cepat sekali Ming Sing Sian Su juga menghampiri pembaringan. Dia memeriksa sekali lagi keadaan Tang Lan Hoa, sampai akhirnya dia menghela napas samlil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang jiwa Tang Lojie sudah lolos dari kematian, tenangkanlah hatimu. Lung Kiong terima kasih Tai Su tetapi biarpun begitu, hati si Buntung tetap tidak tenang. Dia tetap mengawasi Tang Lan Hoa dengan sorot meco berkhawatir. Yang dikhawatirkan oleh si Buntung adalah racun yang masih terdapat di tubuh Tang Lan Hoa, karena racun itu sangat ganas dan disembarang waktu bisa saja mengamuk dengan ganasnya kumat kembali. Si Hwes Hyo Ming Sing Sian Su rupanya mengerti perasaan si Buntung. Namun apa yang hendak dikatakannya lagi, dia sudah cukup memberikan hiburan kepada si Buntung. Waktu berjalan dengan cepat, Seng Malam telah berlalu dan muncul Seng Fajar. Di saat itulah, si Buntung telah membuka pintu kamarnya, memanggil dua orang pelayan, dan memerintahkan untuk mengurus penguburan dari kacung ciliknya, dan kedua sahabatnya yang ketiga-tiganya telah terbujur tanpa nyawa dan tidak bergerak lagi. Pelayan-pelayan itu rupanya terkejut waktu melihat ketiga maya tersebut. Tetapi disebabkan si Buntung cepat-cepat memberikan sejumlah uang, mereka jadi menutup mulut. Dengan cepat penguburan mayat-mayat Giyo I Elang, Ming Jie, Mu Chie Siang, telah dilaksanakan. Setelah segalanya beres, si Buntung dan Ming Sing Sian Su telah beristirahat. Malam ini mereka harus berlaku hati-hati, karena mereka menyadarinya bahwa dari pihak lawan di sembarang waktu bisa muncul lu untuk mengganggu. Walaupun mereka hanya tidur siang, toh hati mereka tetap tidak tenang. Terlebih-lebih lagi adalah suara Tang Lan Hoa yang sering mengigau. Dengan sendirinya ketenangan hati si Buntung terpecahkan. Si Buntung lebih banyak merawatkan Tang Lan Hoa, dia melayaninya dengan penuh kasih sayang juga Tang Lan Hoa berangsur-angsur telah sembuh. Apalagi setelah Ming Sing Sian Su melakukan pengobatan beberapa kali lagi, maka kesembuhan diri Tang Lan Hoa memperoleh kemajuan besar. Si Buntung telah melihatnya, selama ini pihak musuh masih belum mengiring warang. Terlebih-lebih lagi setelah lewat tiga hari, tetap saja tidak ada orang yang menyatroni mereka. Tang Lan Hoa sendiri yang telah memperoleh kembali kesehatan Ma, sehingga dia tidak usah terbinasa dengan care begitu konyol. Dia telah dapat duduk-duduk di tepi pembaringan walaupun tubuhnya masih lemas dan juga sepseng kakinya masih tidak bertenaga sama sekali. Tetapi biarpun begitu, si Buntung merasa girang bukan main. Karena berangsur-angsur dia melihat Tang Lan Hoa sudah memperoleh kesegarannya. Sering juga Tang Lan Hoa menanyakan perihalm tridaya, yaitu Wu Cie Siang, dan juga memanyakan Giyo I Elang, mengapa sampai sebegitu lama mereka masih belum juga terlihat. Si Buntung dan Ming Sing Sian Su telah memberikan alasan bahwa Wu Cie Siang dan Giyo I Elang telah memburu waktu untuk menyelesaikan suatu urusan, karena ada sesuatu persoalan yang harus diselesaikan cepat-cepat yaitu yang mempunyai sangkut pautnya dengan Pengpo Siang Siesi Un. Tang Lan Hoa mempercayai keterangan yang diberikan oleh si Buntung. Selama beberapa hari ini perasaan si Buntung tidak tenang. Biar bagaimana diakwatir sekali kalau-kalau ada orang yang menyatroni mereka. Kalau yang menyatroni itu berjumlah sedikit, tetapi kalau sebaliknya. Tentu Tang Lan Hoa sukar untuk dilindungi, sebab keadaannya yang belum pulih seluruhannya kesehatan orang si Tang ini. Tetapi kenyataannya, selama beberapa hari ini tidak ada kejadian apa-apa. Pada hari ke-9, dikala Tang Lan Hoa mencoba untuk menggerak gerakan kedua, kakinya yang lemas itu, tampak Ming Sing Sian Su telah memasuki kamar tersebut sambil tersenyum ramah. Tang Lojie, ada kabar untukmu kala Ming Sing Sian Su sambil tersenyum? Ada kabar untukku? Kabar mengenai muridku tanya Tang Lan Hoa dengan perasaan yang tegang, karena memang dia sangat mengharapkan pulangnya sang murid Shiu itu, dia terlampau merindukannya. Tetapi Sihwes Shiu telah menggelengkan kepalanya sambil memperlihatkan muka yang serius sekali. Bukan. Soal ini bukan mengenai persoalan muridmu kata Sihwes Shiu. Tetapi mengenai persoalan pengpos yang Siesi Unoh, Taisu sudah memperoleh kabar mengenai pengpos yang Siesi Unoh tanya Tang Lan Hoa dengan perasaan girang. Ming Sing Sian Su telah menganggukan kepalanya beberapa kali. Wajah Hwes Shiu ini juga tampak berseri-seri, rupanya dia tengah gembira sekali. Urusan ini mengenai hukuman pengpos yang Siesi Unoh, yang telah dibiarkan dan diundurkan beberapa saat lagi. Sebetulnya hari ini adalah hari terakhir bagi pengpos yang Siesi Unoh untuk melaksanakan hukum matinya, tetapi oleh Hong Teh, Kaisar, telah diberikan izin agar pelaksanaan hukuman itu diundurkan bagus. Berarti kita masih mempunyai kesempatan yang banyak, bukan berseru Tang Lan Hoa girang bukan main. Ming Sing Sian Su mengangguk, wajahnya juga memperlihatkan kegirangan yang bukan main. Malah lucunya, pelaksanaan hukuman mati itu telah diundurkan di dalam waktu yang tidak terbatas kata Ming Sing Sian Su lagi. Sama saja seperti menjalani hukuman seumur hidup sebab apa pelaksanaan hukuman mati itu diundurkan tanya Tang Lan Hoa dengan perasaan girang sekali. Bisa Tai Su menceritakannya kepada Ku Ming Sing Sian Su telah menganggukkan kepayanya sambil tersenyum. Sebetulnya tadi Pin Cheng tengah menyelidiki keadaan sekitar kota raja ini untuk mengetahui perihal pengpos yang Siesi Unoh, tetapi siapa tahu Pin Cheng telah menerima kabar yang mengembirakan ini tentu ada sebabnya jelas sahut Ming Sing Sian Su. Memang ada sebabnya pelaksanaan hukuman mati itu telah diundurkan oleh Hong Teh. Seperti kau mengetahui Tang Lo Jieh, bahwa pengpos yang Siesi Unoh merupakan orang terpenting yang sangat dicintai rakyat, maka dari itu kalau sampai dihukum mati, Hong Teh takut banyak terjadi pemerontakan. Itulah sebabnya mengapa Hong Teh telah berusaha untuk mengundurkan hukuman mati itu agar para hohan dapat menahan perasaan amarahnya HMMM, Hong Teh juga rupanya licik sekali gumam Tang Lan Hoa. Maka dari itu Tang Lo Jieh, mulai saat ini kau harus baik-baik berstirahat untuk memupuk semangatmu. Tidak usah kau memikirkan yang tidak-tidak hibur Ming Sing Sian Su. Lalu kemana perginya si buntung tanya Tang Lo Jieh lagi? Dia masih pergi menyelidiki, sekarang si buntung telah menjadi nekat, dia tidak memperdulikan keadaan dirinya akan menarik perhatian orang banyak atau bukan. Malah lucunya si buntung telah memakai baju pengemis, sehingga orang tidak akan menaruh kecurigaan pada dirinya, sebab memang sekali pengemis-pengemis yang cacat pada anggota tubuhnya Tang Lan Hoa Girang bukan main, dia menganggukan kepalanya berulang kali. Begitulah, mereka telah bercakap-cakap lagi, mengenai rencana mereka nantinya. Sedangkan Ming Sing Sian Su juga telah memperhatikan keadaan kawannya ini. Walaupun sepasang kaki Tang Lan Hoa masih terasa lemas tidak bertenaga, namun jago tua si Tang ini telah terhindar dari kematian dan juga tidak sampai lumpuh seperti apa yang tadinya ditakuti oleh Ming Sing Sian Su. Begitulah, malam harinya si buntung pulang ke kamar di hotelnya ini. Dia telah menceritakan pencalamannya, memang banyak yang dijumpai, baik keramaian atau apa saja, namun nyatanya dia tak berhasil untuk menyelidiki siapa dan dari mana golongan lawan-lawan mereka. Beberapa hari kemudian Tang Lan Hoa sudah pulih kesehatannya. Orang si Tang ini telah dapat berjalan pula sebagaimana biasanya. Dari hari ke hari dia telah melatih diri untuk melemaskan otot-ototnya, yang selama ini tidak pernah bergerak. Begitulah, kejadian terbunuhnya Gyo I Elang, Mu Chie Siang dan Ming Jie, seperti juga telah sirna begitu saja, karena biarpun si buntung dan Ming Sing Sian Su berusaha sekuat tenaga untuk menyelidikinya, ternyata mereka tidak pernah berhasil siapa orangnya yang telah melakukan semua perbuatan jahat itu. Sampai hampir satu bulan lagi mereka tinggal di rumah penginapan itu, tetap saja mereka tidak bisa menyelidiki lebih banyak berita mengenai pengpul siang si Ye, sebab semuanya seperti juga merupakan kabut yang tebal sukar untuk ditembus. Untuk menyatroni istana kerataan, Ming Sing Sian Su dan si buntung serta Tang Lan Hoa, bukanlah manusia-manusia tolol, karena biar bagaimana mengetahui di dalam istana kerajaan pasti telah dilakukan penjagaan yang kuat sekali oleh tokoh rimba persilatan dan aliran jalan hitam, yaitu penjahat. Banyak juga orang-orang dari golongan putih yang kepicuk oleh janji muluk-muluk dan harta kekayaan atau pangkat. Maka dari itu, walaupun sangat penasaran, tetapi si buntung, Tang Lan Hoa dan juga Ming Sing Sian Su tidak gila untuk menyatroni istana kerajaan. Hari demi hari mereka lewati di kota reja penuh kebosanan dan kejemuan. Tetapi sampai sebegitu lama juga mereka selalu mengurung diri di kamar rumah penginapan, belum dapat mereka hubungi hohan lainnya. Sekarang marilah kita tinggalkan dulu diri si buntung, Tang Lan Hoa dan juga Ming Sing Sian Su yang sedang berada di kota raja ini. Sekarang mari kita menengok si Cinko yang telah begitu lama kita tinggalkan, yang sedang belajar di bawah bimbinga atau atbengsian, dewa pencabut nyawa, Teng Xiaobun. Pada suatu malam, si Cinko merasakan hatinya tidak tenang. Waktu itu mcok jelang kentongan kedua di tengah malam, Cinko tengah tidur di pembaringannya, dia tersentak kaget oleh suatu impian yang buruk, yaitu dia bermimpi bertemu dengan Giyo Elang, yang berdiri di dekatnya dengan tubuh berlumuran darah. Setelah tersadar dari tidurnya, si Cinko jadi mengucurkan keringat dingin, dia tidak mengerti apa makna dari mimpinya itu tetapi Cinko tidak bisa tidurnya nyak lagi, karena alam pikirannya jadi melayang-layang tidak keruan, dia jadi gelisah sekali, bayangan keadaan Giyo Elang yang begitu menyeramkan, membuat si Cinko jadi menggidik angeri dan juga dia berkulatir sekali keadaan Giyo Elang. Apakah mimpi buruknya itu mempunyai arti? Si Cinko jadi berkulatir kalau-kalau Giyo Elang telah mengalami bencana. Sampai menjelang subuh, dia masih tidak bisa tertidur lagi. Kacau bukan menalam pikiran si bocah Shishi tersebut. Pagi harinya, di waktu si Cinko melatih diri, dia tidak bisa memusatkan seluruh perhatiannya dan mencurahkan segenap perhatiannya untuk latihannya itu, karena bayangan Giyo Elang yang menyeramkan itu selalu terbayang di pelupuk matanya. Sejak hari itulah, si Cinko jadi pemurung dia selalu memikirkan soal suhengnya itu, yaitu Giyo Elang. Sebetulnya Cinko ingin menceritakan mimpinya itu kepada gurunya, Teng Xiaobun, namun selalu dibatalkan maksudnya itu. Maka dari itu, hanya si bocah seorang diri saja yang selalu diliputi kegelisahan. Apalagi mimpi buruk perihal Giyo Elang, selalu saja datang dalam tidurnya. Entah sudah berapa kali Cinko memimpikan diri Giyo Elang, dan selalu pula Giyo Elang berdiri dengan berlumuran darah. Jiwa si bocah jadi semakin tersiksa saja, apalagi dia juga memang sangat berterima kasih atas budi kebaikan Giyo Elang yang pernah menyelamatkan jiwanya, dan juga telah mengajak ke Teng Xiaobun sampai Cinko diterima menjadi murid dari Teng Xiaobun, dengan sendirinya semua itu berkat budi dan orang Shigiok itu. Akhirnya, pada hari ketujuh, di pagi hari, di saat Cinko terbangun dari tidurnya, setelah satu malaman dia menimbang kaap penuh keraguan, bocah Shishi ini telah mengambil keputusan untuk menceritakan mimpinya itu kepada gurunya. Setelah menyalin pakaiannya, cepat Cinkom cenujuk ke kamar gurunya. Keadaan di kuil itu sangat sepi sekali, tidak terlihat saudara-saudara seperguruan Cinko, mungkin juga tengah sibuk dengan pekerjaan masing-masing atau juga memang masih tertidur nyenyak. Ketika sampai di muka kamar gurunya, Cinkom dilihat pintu kamar masih tertutup. Si bocah jadi membatalkan maksudnya itu, dia berdiri di muka kamar itu. Pintu kamar juga tidak diketuknya, karena Cinko takut mengganggu gurunya. Dengan sendirinya Cinko jadi berjalan mondar-mandir di situ dengan penuh kegelisahan. Si bocah bermaksud akan menunggui sampai gurunya itu terbangun sendiri dan membuka pintu kamarnya, barulah dia bermaksud akan menemuinya. Tetapi sampai sebegitu lama, pintu kamar masih tertutup rapat. Cinko jadi berdiri gelisah bukan main, juga ada beberapa saudara seperguruannya di tempat itu yang melihat kelakuan dan sikap Cinko. Mereka heran bukan main, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang menanyakan mengapa si bocah berdiri terus di muka kamar gurunya. Cinko sendiri semakin lama semakin gelisah, sehingga dia bermaksud akan membatalkan maksudnya melaporkan mimpinya itu. Di hati si bocah memang menyadarinya bahwa bagi dirinya mimpi Giyo I Elang sangat berarti sekali, namun bagi gurunya belum tentu mimpi itu dianggap penting, karena Giyo I Elang memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya gurunya itu tidak menganggap mimpi buruk itu. Tetapi selama Cinko belum menceritakan perihal Giyo I Elang yang begitu menyeramkan menjelma di dalam mimpinya, hati si bocah masih belum tenang, dia masih saja diliputi oleh keraguan dan kegelisahan. Maka dari itu, akhirnya Cuiko telah menunggui beberapa saat lagi di muka kamar gurunya itu. Sedang Cinko berjalan mondar-mandir di muka kamar itu, tiba-tiba dari dalam kamar telah terdengar suara Teng Xiaobun yang menegurnya, siapa di luar. Mengapa sejak tadi berdiri di situ hati Cinko tercekat kaget, karena dia jadi kagum sekali terhadap pendengaran gurunya yang begitu tajam sekali. Dengan hanya mendengar suara langkah kaki saja, ternyata gurunya telah mengetahui Ban Wak Cinko telah berdiri di situ sekian lama. Cepat-cepat Cinko menjatuhkan diri berlutut di muka pinu gurunya itu. Suhu Tecu ingin menyampaikan sesuatu hal kepada Suhu yang mempunyai sangkut paut dengan Giyok Suheng kata Cinko. Masuklah sahut Teng Xiaobun dari dalam kamarnya. Cinko jadi girang bukan main, cepat-cepat dia telah mendorong pintu itu. Ternyata biarpun pintu itu tertutup sejak tadi, namun tidak terkunci. Waktu Cinko telah masuk ke dalam kamar itu, maka dia melihat gurunya tengah duduk bersila membaca liam heng. Di tangannya tampak gulungan tasbih. Tetapi disebabkan kedatangan Cinko, Seng guru ini berhenti dulu membaca liam hengnya itu. Cinko jadi merasa mengganggu gurunya ini, sebetulnya juga dia menganggap persoalan mimpi bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Hati si bocah jadi takut lagi, karena dia kuatir kalau-kalau nanti dia yang akan dipersalahkan jika gurunya telah mendengar cerita Cinko, karena hanya soal mimpi belaka. Tetapi wajah Teng Xiaobun sangat sabar dan welas asih. Dengan sendirinya keberanian si Cinko jadi muncul kembali. Apa yang ingin kau ceritakan, Kojiye tegur Seng guru dengan suara yang lembut dan sabar, sambil mengawasi murid bontotnya ini. Yang ingin Tecu sampaikan adalah soal Giyok Ielang jelas Cinko. Entah kenapa, beberapa malam ini Tecu selalu diganggu oleh mimpi yang menyeramkan sekali. Tecu seperti didatangi oleh Giyok Suheng, tetapi kedatangannya itu selalu dalam keadaan berlumuran darah dan menyeramkan sekali sepasang alis Teng Xiaobun jadi mengerut dalam-dalam. Muka orang si Teng ini juga telah berubah seketika itu juga. Benarkah kau beruntun telah bermimpi yang itu-itu juga tegurnya? Si Cinko telah mengangguk. Benar suhu malah Suheng Giyok Ielang tetap dalam keadaan yang mengerikan apakah tidak ada perkataan yang diucapkan oleh kakak sepergurunmu itu Cinko menggelengkan kepalanya. Wajah Teng Xiaobun jadi berubah seketika itu juga. Tampak orang tua ini telah menghela nafas panjang dan wajahnya berduka. Hai kasihan Giyok Jie. Ternyata dia telah meninggal kata Teng Xiaobun dengan suara berduka sekali. Apa suhu tanya Cinko setengah berteriak karena kaget bukan main. Kalau memang biasanya, setiap adanya mimpi itu menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dia datang berulang kali kepadamu, hanya untuk menjenguk belaka, itu arwahnya. Karena dia telah terbinasa dengan penasaran sekali mendengar penjelasan Teng Xiaobun, Cinko jadi menangis menggerung-gerung. Dia tidak menyangka sedikit pun juga bahwa dia akan memperoleh keterangan seperti itu. Tetapi tenanglah Koujie kata Sangguru ini dengan suara yang mengandung kedukaan juga, sebab dia melihat Cinko menangis, hatinya juga berduka sekali seperti diiris-iris. Itu hanya merupakan ramalan dari arti sebuah mimpi, tetapi belum tentu Giyok Suhengmu itu mengalami sesuatu yang merugikannya. Sudahlah, kau tidak usah memikirkannya, nanti biarlah ku perintahkan beberapa Suhengmu untuk pergi menyelidikinya Cinko mengangguk sambil menghapus air mata. Baik. Begitupun boleh suhu. Terima kasih atas budi kebaikan suhu kata Cinko dan dia telah pamitan untuk mengundurkan diri. Di dalam kamarnya Cinko telah menangis menggerung-gerung. Dia jadi khawatir bukan main, kalau sampai Giyok Suhengnya itu telah meninggal, berarti dia akan mengalami kedukaan yang sangat dan penyesalan yang bukan main. Sampai dua hari Cinko tidak mau makan atau turun dari pembaringan, tubuhnya panas dan sudah beberapa kali dia jatuh pingsan, mengigau menyebut-nyebut nama Giyok Suhengnya. Teng Xiaobun jadi bingung bukan main, segera juga dia berusaha untuk mengobatinya, tetapi penyakit yang diderita oleh Cinko semakin berat saja. Akhirnya, Teng Xiaobun memerintahkan kepada salah seorang muridnya untuk mengundang seorang tabib. Di bawah pengobatan tabib itu, walaupun tidak segera sembuh, tetapi berangsur-angsur kesehatan si Cinko mulai pulih kembali. Tabib itu juga telah membuka resep untuk obat, dan meminta kepada murid Teng Xiaobun guna membelinya. Cinko selama sepuluh hari telah jatuh sakit begitu. Walaupun akhirnya dia sembuh, toh dia sudah jauh lebih kurus. Matanya cekung dan tampaknya dia lemah sekali, masih saja alam pikirannya terganggu oleh ingatannya kepada Giyok Suhengnya. Teng Xiaobun sering menasehati muridnya ini, agar Cinko jangan sampai terlalu mencurahkan ingatannya kepada Giyok I Alang. Bukankah Giyok Suhengmu itu belum tentu telah dicelakai orang? Bukankah itu hanya mimpi saja kata Teng Xiaobun berulang kali? Yang jelas kau harus menguatkan hatimu, kau harus melatih diri dengan tekun, karena di pondamu terdapat sebuah tugas yang penting sekali. Cinko akhirnya biar diberi pengertian juga, tetapi dia masih tetap berada dalam keadaan berduka saja. Memang benar apa yang dikatakan oleh Suhu sering Cinko berpikir begitu kalau dia sedang berada seorang diri. Memang di pundaku terdapat sebuah tugas yang besar dan penting sekali mau tak, mau aku harus dapat melatih ilmu silat yang diajarkan oleh Suhu sampai sempurna. Kalau sampai aku gagal, bukankah urusan besar akan berantakan juga karena berpikir begitu, Cinko berangsur-angsur dapat menindih kedukaannya. Lebih-lebih kalau dia berpikir, disebabkan peristiwa yang menimpa yayaku itu, maka telah berjatuhan banyak sekali korban-korban, dengan sendirinya, jangan disebabkan oleh Giyok Il Lang Suheng seorang, mati atau hidup hanya disebabkan kekhawatiran dan kedukaan belaka, aku jadi membuat urusan berantakan. Kalau sampai begitu, miscaya Giyok Il Lang Suheng juga akan menjadi penasaran dan gusar di alam baka dan karena berpikir begitu, maka akhirnya si Cinko telah melatih diri lebih giat lagi malah lebih tekun kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dengan cepat Cinko telah memperoleh kemajuan. Teng Xiaobun yang melihat kembalinya kegairahan berlatih dari muridnya ini, jadi girang, karena dengan cepat dia juga telah dapat melihat Cinko semakin memperoleh kemajuan, disebabkan ketekunannya berlatih diri siang atau sore. Tanpa terasa hampir setengah tahun Cinko berada di pintu perguruannya itu di bawah gemblengan Teng Xiaobun. Sudah enam orang murid Teng Xiaobun yang diperintahkan oleh guru si Teng tersebut untuk mencari tahu tentang diri Giyok Il Lang. Tetapi selama itu belum ada yang kembali memberikan laporan mengenai jejak Giyok Il Lang. Pencarian dia dan penyelidikan lebih banyak dilakukan di Pak Hia, di Kota Raja, sebab setidak-tidaknya Kota Raja tempat di mana menjadi tujuan terutama dari Giyok Il Lang. Namun sampai begitu lama, Cinko masih belum memperoleh kabar yang pasti mengenai Giyok Il Lang. Biarpun begitu, dengan sabar Cinko tetap menantikan berita mengenai kakak seperguruannya Giyok Il Lang tersebut. Si Cinko selama itu tetap tekun melatih diri tidak ada waktu yang terbuang olehnya, karena setiap ada kesempatan, tentu dia akan segera melatih diri dengan giat. Si Cinko Jusa telah dilatih ilmu tenaga dalam oleh Teng Xiaobun. Kemajuan Cinko pesat sekali, sudah boleh dibilang memperoleh kemajuan yang berarti bagi dirinya. Pagi itu, di saat udara agak dingin di saat keadaan di kuil tersebut, Mai Sunyi telah terdengar seseorang yang berteriak-teriak sambil menggedor pintu kuil dengan gencar. Tentu saja hal ini mengejutkan penghuni kuil tersebut. Dua orang Su Heng dari Cinko telah cepat-cepat membuka pintu itu. Orang yang mengetuk pintu kuil dengan rencar itu tidak lain dari Ang So Sian Su, orang yang telah diperintahkan oleh Teng Xiaobun untuk menyelidiki keadaan Giyok Il Lang. Ang So Sian Su sebetulnya telah berangkat berlima dengan saudara seperguruan lainnya, tetapi hanya dia seorang diri yang kembali. Kau Ang So Sian Su tegur penjaga pintu itu dengan terkejut. Bawa, bawa aku menghadap pada suhu, cepat-cepat keadaan berbahaya sekali, terlambat sedikit saja habislah kita semuanya kata Ang So Sian Su dengan napas yang memburu keras dan kata-kata yang terputus-putus. Baru saja dia berkata begitu, tubuhnya telah terjungkal rubuh di atas tanah. Hal ini menambah panik dan mengejutkan kakak seperguruannya yang membukakan pintu itu. Cepat-cepat tubuh Ang So Sian Su telah digotongnya untuk dibawa menghadap pada Teng Xiaobun. Kejadian apa yang dialami oleh Ang So Sian Su benar-benar mengejutkan hati Teng Xiaobun, apalagi melihat wajah Ang So Sian Su yang kehitam-hitam dan juga tampaknya tengah terluka parah. Cepat-cepat diperiksanya, ternyata pada bagian dada dari Ang So Sian Su telah hitam dan bertapak lima jari tangan yang melesak. Hati Teng Xiaobun jadi terkejut, dia cepat-cepat menotok jalan darah di sekitar luka pada dada Ang So Sian Su. Setelah pingsan beberapa saat, Ang So Sian Su tersadar dari pingsannya. Jangan terlalu banyak bicara dulu, Ang So kata Teng Xiaobun. Keadaanmu sangat menguaptirkan sekali, kau harus tenang-tenang beristirahat dulu tetapi Ang So Sian Su telah menggelengku, kepalanya dengan lemah, dari matanya telah menitik air malah. Tidak aku harus menceritakannya katanya dengan suara yang tergagap. Dia juga telah melihat para sutenya dan Cinko yang berdiri berendeng. Harap-harap suhu menyingkirkan si Cinko Su dari tempat ini singkirkanlah ada musuh dalam selimut dan dan musuh itu adalah tetapi baru berkata sampai di situ, Ang So Sian Su telah mendulik, napasnya terputus. Teng Xiaobun tercekat hatinya, dia menggerak-gerakan tubuh Ang So Sian Su. Katakanlah Ang So, Ang So, siapa musuh di dalam selimut itu teriak Teng Xiaobun. Tetapi Ang So Sian Su sudah tidak bisa bicara selanjutnya, karena arwahnya sudah terbang meninggalkan raganya. Teng Xiaobun menghela napas, dia jadi berpikir keras. Entah apa maksudnya dia meminta aku menyingkirkan dan menyembunjikan Ko Jie. Dan siapakah musuh di dalam selimut itu? Apa maksud Ang So ini? Hai, hai, apakah ada kemungkinan orang-orang pemerintah sudah mengetahui bahwa aku menyembunjikan Ko Jie di tempatku ini tetapi sedang Teng Xiaobun berpikir keras begitu, dan di kala yang lainnya tengah berdiri mematung dengan sikap berdiam diri saja, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar kuil. Hal ini tentu saja mengejutkan Teng Xiaobun, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Cepat-cepat dia memerintahkan beberapa orang muridnya untuk memeriksa keadaan di luar kuil. Dengan cepat murid-murid Teng Xiaobun tetali pergi untuk memeriksanya. Tetapi mereka dengan cepat telah kembali lagi dengan tubuh yang agak gemetar dan wajah yang pucat. Suhu celaka suhu pasukan tentara negeri telah mengurung tempat kita, sedang maju kemari. Mereka mengurung beberapa lapis, tidak mungkin kita menerjang keluar murid-murid Teng Xiaobun memberikan laporan. Yang lainnya Nenren dengar ini jadi gempar dan panik. Teng Xiaobun sendiri jadi terkejut sekali. Dia meminta kepada murid-muridnya agar tenang. Segera juga Teng Xiaobun bisa merabah maksud Teng Xiaobun. Teng Xiaobun meminta agar dia menyingkirkan Cinko dari kuil ini. San Leong panggilnya kemudian. Dari murid-muridnya telah maju San Leong Xiaobun sambil mengiakan. Cepat kau panggil San Hie dan Ing Tai. Sian Su perintahnya dengan cepat Hwesio itu telah pergi memanggil kedua murid kepala itu. San Hie Sian Su dan Ing Tai Sian Su telah menghadap dengan cepat. Cepat kau bawa dan loloskan Kojie perintah Teng Xiaobun kepada San Hie Sian Su dan Ing Tai Sian Su. Biar apapun yang terjadi, kalian harus berusaha untuk menyembunyikan dan membawa keluar Kojie, menyelamatkannya, karena ada suatu urusan besar yang terpikul oleh sute kecil kalian ini. San Hie dan Ing Tai Sian Su tanpa banyak cerwet telah menerima perintah itu. Mereka telah membawa Cinko yang saat itu jadi ketakutan mendengar suara gemuruh semakin terdengar jelas dan menakutkan. Cinko telah dibawa oleh San Hie Sian Su dan Ing Tai Sian Su ke belakang kuil. Sedangkan Teng Xiaobun telah memberikan perintah kepada murid-muridnya agar bubar dan bersikap biasa, tidak boleh ada seorang pun yang memperlihatkan kegugupan, harus bersikap biasa dan kembali pada tugasnya masing-masing. Namun di samping itu Teng Xiaobun juga telah memerintahkan murid-muridnya itu agar tetap untuk menghadapi sesuatu kemungkinan. Suara gemuruh di luar kuil semakin terdengar jelas, dan pintu kuil telah digedor dengan keras. Seorang murid Teng Xiaobun telah membukakan pintu kuil tersebut, walaupun dia berusaha bersikap tenang, tetapi wajahnya tetap agak pucat. Ternyata di luar kuil telah berdiri seorang perwira dengan beberapa orang anak buahnya. Di belakangnya, agak jauh, tampak barisan tentaranya. Wajah perwira itu bengis sekali, angker dan berwibawa. Cepat-cepat murid Teng Xiaobun telah merangkapkan sepasang tangannya. Siancai, Siancai, ada keperluan apakah Chiang Kun datang ke kuil kami yang buruk ini tanya si Hwesio dengan suara menghormat. Perwira itu mendengus tertawa dingin, wajahnya tawar dan bengis. HMMM kalian telah menyembunyikan cucu dari seorang pengkhianat. Maka dari itu, kuil kalian harus diperiksa. Kalau memang terbukti kabar itu benar, kalian akan ditangkap semuanya muka si Hwesio jadi berubah pucat. Chiang Kun mungkin ini hanya fitnah belaka kata si Hwesio HMMM. Tidak usah banyak bicara mendengus perwira itu. Dan perwira ini telah menoleh kepada belasan anak buahnya. Cepat kalian geladah kuil ini perintahnya dengan suara yang lantang. Anak buah dari perwira tersebut menuakan, mereka dengan cepat telah memasuki satu-satu itu, menerobos tanpa memperdulikan Hwesio itu lagi. Semua ruangan kuil telah mereka atyak dua dan periksa. Teng Xiaobun I Ching melihat muridnya itu tidak bisa mengatasi keadaan, cepat-cepat telah keluar menemui si perwira yang garang itu. Omitohut Omitohut berseru Teng Xiaobun sambil menghampiri perwira itu. Ada persoalan apakah sehingga anak buah Chiang Kun, perwira, mengatiak acak dan mengacau tempat suci ini. Meta perwira itu telah memandang tajam kepada Teng Xiaobun, dia memandang dengan sorot metu yang bengis. Engkau kah pemimpin kuil ini tegurnya dengan suara yang tawar Teng Xiaobun mengangguk dengan hati yang agak tergoncang. Benar Chiang Kun dia menyahuti. Perwira itu tidak mengucapkan kata-kata apapun lagi, dia telah menoleh kepada beberapa orang anak buahnya. Tangkap orang itu perintahnya. Orang-orang si perwira telah mengiayakan, menghampiri Teng Xiaobun. Melihat dirinya akan ditangkap, tentu saja Teng Xiaobun jadi gusar dan kaget. Chiang Kun apa kesalahanku tegurnya dengan suara mendengkol. Kau membantu menyembunyikan cucu dari seorang pengkhianat sahut si perwira. Teng Xiaobun telah mundur beberapa langkah. Si perwira melihat sikap Teng Xiaobun, mukanya berubah jadi tambah bengis. Apakah kau ingin membangkang dan memberikan perlawanan, heh tegurnya dengan suara yang gusar. Apakah kau benar-benar mau dihancurkan sebagai pengkhianat Teng Xiaobun jadi lemas. Baiklah katanya kemudian sambil membiarkan dirinya di borgol. Sedangkan anak buah si perwira yang lainnya telah mengacak-acak bagian kuil itu, sampai ke belakang dari kuil tersebut telah diperiksa. Akhirnya mereka telah memberikan laporan bahwa orang yang mereka cari tidak ada di kuil tersebut. Si perwira tampak jadi murka, dia telah menoleh kepada Teng Xiaobun. Di mana kau menyembunyikan cucu pengkhianat itu, heh tanya si perwira dengan suara yang keras dan bengis. Saat itu, Teng Xiaobun biarpun gusar, tetapi dia jadi girang bukan main. Dengan tidak ditemuinya Cinko berartisan Hie Siansu dan Ing Tai Siansu sudah berhasil menyingkirkan si bocah SHC itu dari kuil ini. Ditegur begitu, dia menyahuti dengan tenang, aku tidak mengerti maksud Ciyangkun, yang datang-datang telah menuduh diri kami menyembunyikan cucu seorang pengkhianat katanya. Dan juga, setelah Ciyangkun lihat sendiri, tidak ada siapapun di antara kami semuanya, orang yang Ciyangkun cari itu tidak ada bukan? Itu hanya fitnahan belaka, Ciyangkun tetapi perwira itu mendengus tertawa dingin. HMM, mungkin juga kalau kau tidak diperlihatkan kebijaksanaanku, tentu kau tidak akan mau bicara. Baik, aku mau lihat setelah kami melakukan sesuatu hal terhadap dirimu, apakah kau akan tetap menutup mulut waktu berkata begitu aja si perwira memperlihatkan bahwa dia tengah gusar bukan main. Dengan cepat dia telah menoleh ke arah beberapa anak buahnya. Paksa dia membuka mulut memberikan keterangan perintahnya. Beberapa anak buahnya mengiakan. Teng Xiaobun melihat keadaan sudah demikian rupa, cepat dia mengempos tenaga dalamnya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main, tampak borgolan di tangannya itu telah diputuskan sekali gentak. Dan dengan tidak membuang-buang waktu lagi Teng Xiaobun telah menotok beberapa orang anak buah si perwira, yang segera terjungkal. Bagaikan seekor harimau yang terluka, Teng Xiaobun mencoba menubruk si perwira untuk membekuknya. Tetapi perwira itu rupanya memiliki kepandayan yang tinggi juga. Dengan cepat dia telah menyingkir ke belakang, dibarengi mana dia telah melompat lagi berapa kali lagi, membiarkan anak buahnya dengan cepat meluruk akan mengeroyok pada Teng Xiaobun. Murid-murid Teng Xiaobun yang melihat ini dengan cepat telah bergerak, mereka telah meluruk metancarkan serangan-serangan yang hebat dengan memergunakan berbagai senjata tajam membinasakan beberapa orang anak buah dari si perwira tentu saja. Di saat itu juga pecahlah suatu pertempuran yang seru antara alat-alat negeri dengan Hoshio Hoshio murid Teng Xiaobun. Dengan cepat si perwira telah mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. Perintahkan agar kuil ini dibakar, dan bunuh semua pendeta-pendeta itu katanya dengan suara yang dingin. Orang-orangnya yang mengelilingi si perwira ini telah mengiakan, mereka dengan cepat telah mengeluarkan aba-aba sehingga pasukan tentara negeri yang sejak tadi hanya mengurung kuil itu, telah meluruk masuk. Melihat ini terbanglah semangat Teng Xiaobun. Barisan tentara negeri itu rapat sekali menyerupai barisan dinding baja. Angin keras permentahnya dengan suara yang nyaring, dia tujukan kepada murid-muridnya agar cepat-cepat berusaha menghindarkan dan meloloskan diri, karena mereka tidak akan unggulan melawan pasukan tentara negeri itu. Cepat sekali Teng Xiaobun mengamuk, dia sudah tidak memikirkan segala sesuatu apapun juga. Tidak cuma-cuma Teng Xiaobun memperoleh gelaran Toat Beng Sian, dewa pencabut nyawa, karena setiap tangannya bergerak, maka ada saja jiwa tentara negeri yang telah dicabutnya. Korban segera berjatuhan, dan juga Teng Xiaobun telah terluka di sana-sini pada tubuhnya. Tetapi biarpun begitu, kenyataannya Teng Xiaobun selalu dapat membunuh lawannya. Maka darah telah membanjiri halaman kuil itu, di mana perempuran tengah berlangsung. Juga api mulai berkobar, sebab beberapa orang pasukan tentara negeri telah mulai membakar kuil tersebut yang ingin dibumi hanguskan. Tentu saja melihat hal itu, hati Teng Xiaobun sakit bukan main. Dengan mengeluarkan suara seruan marah dia telah mengamuk lebih hebat, dia membuka jalan darah. Teng Xiaobun berhasil menerobos sampai keluar dari kuil itu. Tetapi, ketika dia sampai di pintu kuil, pasukan panah telah mulai melepaskan senjatanya, hujan anak panah telah berhamburan ke arah dirinya. Namun Teng Xiaobun sudah murka bukan main, dia tidak mundur setindak pun juga, dengan cepat kedua tangannya diputar, sehingga angin putaran tangannya itu menyebabkan anak-anak panah itu tidak ada yang mampu mendekati dirinya, meluruk ke atas tanah. Sambil memutar terus kedua tangannya Teng Xiaobun telah melangkah terus membuka jalan. Begitulah, hujan anak panah terus juga berhamburan ke arah dirinya. Tetapi selama Teng Xiaobun menggerakkan tangannya, tidak nantinya ada anak panah yang bisa melukai dirinya. Rupanya perwira itu jadi gusar bukan main berulang kali dia telah mengeluarkan perintahnya agar anak buahnya mengurung lebih rapat dan tidak membiarkan Teng Xiaobun lolos kepungan terhadap diri orang si Teng telah diperketat. Tetapi Teng Xiaobun tetap mengamuk dengan hebat, tidak ada yang dapat membendungnya. Darah telah berceceran di atas tanah. Begitu juga tubuh Teng Xiaobun sudah terluka di sana sininya. Harus dimaklumi, biar bagaimana Teng Xiaobun adalah seorang manusia juga. Dengan dikepung begitu hebat, dengan sendirinya dia jadi payah juga. Cepat sekali pertempuran itu jadi bertambah hebat, karena Teng Xiaobun telah mengamuk terus-menerus tidak hentinya. Anak buah dari perwira itu juga telah memperketat kepungan mereka. Mereka memergunakan care untuk memancing agar Teng Xiaobun kehabisan tenaga dengan sendirinya, disebabkan rasa letihnya. Murid-murid Teng Xiaobun sendiri telah melakukan pertempuran dengan seru. Tetapi disebabkan murid-murid Teng Xiaobun itu dikepung rapat sekali oleh orangnya si perwira, dengan sendirinya seorang demi seorang mereka telah berguguran terbinasa menggeletak di atas lantai. Namun biarpun begitu, murid-murid Teng Xiaobun juga bukannya tidak bisa melakukan sesuatu, karena mereka pun telah banyak membunuh pasukan tentara negeri itu. Entah sudah 40 atau 50 orang pasukan tentara negeri yang mereka binasakan, mayatnya telah rubuh menggeletak memenuhi lantai kuil itu. Jumlah murid Teng Xiaobun belasan orang, dan mereka melakukan pertempuran dengan mati-matian mempertaruhkan jiwa mereka. Di dalam waktu yang tidak begitu lama, jumlah murid Teng Xiaobun telah menjadi 5 orang, karena hampir 13 orang murid lainnya dari Teng Xiaobun telah terbinasa. Dengan sendirinya, berhubung jumlah murid dari Teng Xiaobun semakin sedikit saja, mereka jadi semakin terdesak. Walaupun murid-murid dari Teng Xiaobun telah berhasil membunuh puluhan pasukan anak gegeri tersebut, tetapi jumlah pasukan anak buah perwira tersebut sangat banyak sekali. Maka dari itu, dengan terbinasanya puluhan orang itu tidak ada artinya bagi si perwira. Malah yang menerobos masuk ke dalam kuil jadi semakin banyak saja. Sisa murid Teng Xiaobun yang tinggal 5 orang ini jelas semakin terdesak. Namun sebagai seorang hohan, 5 murid dari Teng Xiaobun tidak mau menyerah. Walaupun mereka telah melihatnya betapa diri mereka akan terbunuh juga, poh mereka tidak mau menyerah, karena mereka menetapkan, lebih baik terbunuh daripada tertangkap dan nantinya disiksa. Itulah sebabnya, disebabkan mereka tidak bisa berusaha meloloskan diri dari kepungan ini, dengan sendirinya kelima murid Teng Xiaobun tersebut telah melakukan perlawanan yang gigih. Tubuh mereka telah banyak yang terluka juga baju mereka sudah tidak keruan, koyak di sana sini. Darah juga telah melumuri tubuh mereka. Namun kelima sisa murid Teng Xiaobun dengan gigih telah memberikan perlawanan. Cepat sekali pertempuran tersebut berlangsung lebih hebat. Di antara suara jeritan yang menyayatkan, tampak beberapa AMK buah dari perwira itu sudah berhasil dibunuh pula oleh kelima murid Teng Xiaobun. Tetapi di saat itu juga salah seorang murid Teng Xiaobun telah rubuh terjungkal, dan terbinasa karena batok kepalanya telah kena dibelah oleh tabasan golok salah seorang pasukan tentara negeri itu, sehingga kontan arwahnya telah terbang meninggalkan raganya. Sekarang sisa murid Teng Xiaobun hanya tinggal empat orang. Dengan sendirinya kekuatan tenaga mereka juga jadi berkurang. Namun, biar bagaimana mati-matian keempat murid Teng Xiaobun ini telah memberikan perlawanan kepada pasukan pengepungnya itu. Perwira yang memimpin pengepungan ini telah berteriak dengan suara yang membentak, menyerahlah kalian kalau memang masih ingin hidup tetapi keempat murid Teng Xiaobun itu tidak mau menyahuti. Malah mereka telah memperhebat serangan-serangan mereka mengamuk bagaikan empat ekor biruang yang tengah terluka, sehingga untuk sementara waktu pasukan tentara negeri itu jadi mundur membuka lowongan. Namun keempat murid Teng Xiaobun tidak tinggal diam, mereka telah menerjang lagi dan melancarkan serangan yang kalap. Segera terdengar suara jeritan. Tiga orang pasukan tengah ranegri Ifu telah terjungkal dengan masing-masing batok kepala mereka terhajar hancur oleh telapak tangan keempat murid Teng Xiaobun. Dengan sendirinya, tentara negeri yang tengah mengurung ini semakin murka, mereka memperketat lagi pengepungan terhadap keempat murid Teng Xiaobun yang benar-benar telah kalap dan dekat itu. Sedangkan si perwira sendiri telah mengerutkan sepasang alisnya. Dia memang yakin, bahwa keempat orang sisa murid Teng Xiaobun itu akan dapat ditangkap hidup-hidup atau dibunuh. Namun banyak juga anak buapnya yang telah menjadi korban, terbinasa di tangan Hwasyio-Hwasyio ini. Hal itulah yang tidak diinginkan oleh perwira tersebut. Maka dari itu perwira bermuka bengis itu telah mengeluarkan perinlah agar pengepungan diperketat. Dengan sendirinya pasakan tentara negeri telah meluruk mengepung lebih rapat keempat Hwasyio yang menjadi murid Teng Xiaobun tersebut. Keempat murid Teng Xiaobun jadi kewalahan, mereka telah kehabisan tenaga, letih bukan main, apalagi dari luka-luka di tubuh mereka telah mengalir keluar darah yang banyak sekali. Maka dari itu, dengan deketungnya mereka lebih ketat, dengan sendirinya mereka jadi kewalahan juga. Mati-matian keempat murid Teng Xiaobun telah memberikan perlawanan yang gigih. Tetapi murid Teng Xiaobun sudah kehabisan tenaga, juga pasukan tentara telah menyerbu melancarkan serangan yang bertubi-tubi sehingga tidak memberikan kesempatan bernapas kepada keempat murid Teng Xiaobun. Dan tidak lama kemudian, dua orang dari murid Teng Xiaobun telah kena dibinasakan pula, dengan dada yang tembus oleh tombak dan leher yang putus oleh tabasan golok salah seorang pasukan tentara negeri itu. Teng Xiaobun sendiri yang melihat kejadian itu, jadi sakit hati bukan main. Dengan mengeluarkan suara seruan mengandung kemurkaan yang bukan main, dia telah mengamuk dan waktu dia menggerakkan sepasang tangannya, maka dua orang pasukan tentara negeri yang mengepung Teng Xiaobun telah kena dihacurkan. Seketika itu juga Teng Xiaobun sudah menerjang lagi ke sebelah kanannya, dia telah mencengkeram hancur dada dari dua orang pengepungnya lagi. Begitulah seterusnya, di mana Teng Xiaobun bergerak, pasti di situ jatuh korban. Sedangkan kedua murid Teng Xiaobun yang lainnya, telah dapat dibinasakan juga oleh pasukan pengepungnya, sehingga hanya tinggal Teng Xiaobun seorang diri. Melihat keadaan sudah demikian rupa, cepat-cepat Teng Xiaobun membuka jalan darah dan berusaha juga meloloskan diri dari pengepungan tersebut. Tetapi pengepungan yang dilakukan oleh pasukan pengepungan itu, terlalu ketat sekali, sehingga agak sulit juga bagi Teng Xiaobun untuk meloloskan diri begitu saja dari pengepungan bagi dirinya. Teng Xiaobun sendiri merasakan, betapa dirinya sudah mulai lemah, karena tenaganya sudah dikuras habiskan. Perwira pasukan itu telah mengeluarkan perintahnya berulang kali agar pengepungan lebih diperketat, sehingga pasukan pengepung itu telah merangsek semakin mempersempit ruang gerak dari Teng Xiaobun. Dan malah tubuh Teng Xiaobun sudah terdapat beberapa luka yang cukup parah. Tetapi Teng Xiaobun sudah tidak keren memperdulikan keadaan dirinya. Mati-matian dia membuka jalan darah. Walaupun jumlah pasukan pengepung itu cukup banyak, namun Teng Xiaobun berhasil juga membuka jalan darah itu. Sampai akhirnya malah Teng Xiaobun dapat meloloskan diri dari pengepungan tersebut. Dengan mengerahkan seluruh ginkang yang dimilikinya, dia telah berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Perwira pasukan pengepung tersebut jadi murka, dia membanting-banting kakinya dan memerintahkan agar melakukan pengejaran. Tetapi pasukan tentara negeri itu mana bisa mengejar Teng Xiaobun, yang memiliki ginkang begitu tinggi hanya di dalam waktu set kejap mata saja Teng Xiaobun sudah lenyap dari pandangan mata. Gerakan yang dilakukan oleh Teng Xiaobun seperti gerakan seekor burung walet yang terbang dengan kecepatan yang bukan main, tubuhnya bagaikan kapas saja yang terhembus angin, ringan dan pesat sekali. Hanya sekejap saja dia sudah dapat berlari belasan li. Pasukan tentara negeri itu jadi kebuakan mereka mengeluarkan suara seruan-seruan yang panik dan gemuruh sekali, sebab mereka takut kalau-kalau buruan mereka ini lolos, berarti mereka akan kena makian dari perwira mereka itu. Tetapi biar bagaimana Teng Xiaobun bukan manusia biasa yang mudah untuk dikejar. Setelah dia berlari sekian lama, Teng Xiaobun berhasil melenyapkan jejaknya, dia telah mendatangi sebuah tempat yang sunyi di samping gunung itu. Dia bersembunyi di situ. Samar-samar di kejauhan dia masih mendengar suara ribut-ribut dari pengejarnya. Namun lama-kelamaan suara gemuruh itu telah lenyap dan keadaan menjadi sunyi kembali. Hari telah menjelang malam, keadaan sunyi bukan main di samping gunung itu, sehingga membuat tempat itu seperti tidak ada kehidupan dari manusia-manusia, hanya suara mengeritnya binatang malam dan desau angin yang mempermainkan daun-daun pohon belaka. Tetapi di antara sela-sela batu di lamping gunung itu, tampak rebah sesosok tubuh. Orang itu tidak lain dari Teng Xiaobun yang sedang rebah untuk memulihkan semangatnya. Tadi Teng Xiaobun tidak merasakan luka-lukanya yang terdapat di tubuhnya. Tetapi setelah dalam keadaan sunyi ini, dia baru merasakan luka-lukanya itu menimbulkan perasaan pedih yang bukan main. Cepat-cepat Teng Xiaobun mengeluarkan bubuk obat yang ditaburkan pada luka-lukanya. Perasaan nyeri dan sakit mulai hilang, berangsur-angsur, lenyap, tetapi luka-lukanya itu tetap menyebabkan Teng Xiaobun tidak bisa bergerak leluasa. Maka dan itu, dia untuk sementara waktu berdiam diri di lamping gunung ini. Lagi pula Teng Xiaobun menyadari, bahwa di sekitar tempat itu pasti diadakan penjagaan oleh orang-orangnya perwira pasukan yang ingin menangkapnya. Sambil menghela napas panjang, Teng Xiaobun duduk termenung di situ. Dia merasa berduka dan sakit hati bukan main, karena selain kuilnya telah hancur yang pasti telah termakan api, juga seluruh muridnya telah terbinasa disebabkan peristiwa tersebut. Betapa dendamnya hati Teng Xiaobun, karena segala galanya telah hancur. Dan juga yang menjadi pemikiran Teng Xiaobun ialah diri si Cinko. Entah San Hie Siansu dan Ing Tai Siansu telah membawa kemana bocah itu. Setelah mengasuh sesaat lamanya, Teng Xiaobun keluar dari lamping gunung. Dia melihat keadaan di sekitarnya sangat gelap, sebab malam telah larut. Perlahan-lahan Teng Xiaobun menuruni gunung itu, untuk mencari San Hie Siansu dan Ing Tai Siansu. Walaupun telah terluka begitu, tetapi disebabkan ginkangnya yang tinggi, dengan sendirinya Teng Xiaobun masih dapat melakukan perjalanan dengan cepat. Tetapi ketika Teng Xiaobun tengah melewati di bawah kaki gunung, dia mendengar di belakangnya suara berkeresek. Dia jadi terkejut, cepat-cepat telah memutar tubuhnya memandang ke belakang. Tetapi dia tidak melihat seorang manusia pun juga, hanya kegelapan belaka. Namun sebagai seorang yang telah kenyang makan asam garam, dengan sendirinya Teng Xiaobun mengetahui ada orang yang tengah mengintai dirinya. Maka dari itu Teng Xiaobun telah tertawa dingin, katanya, keluarlah perlihatkan diri, tidak baik men sembunyi-sembunyian begitu terdengar orang tertawa dingin. Ternyata pendengaranmu masih tajam, tua bangka kata seseorang dan disusul dengan melompatnya keluar sesosok tubuh dari balik batu-batu gunung dengan gerakan yang bukan main gesitnya. Ternyata orang yang baru melompat keluar itu adalah seorang nenek-nenek tua yang berusia di antara 60 tahun, wajahnya sudah keriput. Sambil keluar dari tempat persembunyiannya itu, tidak hentinya si nenek tua ini tertawa. Bagaimana tua bangka si Teng, apakah kau memperoleh banyak kemajuan tegurnya pula? Teng Xiaobun waktu melihat si nenek telah tersenyum ku kira siapa, tidak taunya kau, Dewi keriput tanyanya. Kau masih kenal padaku, bukan jelas aku mengenalnya, HMMM, kulihat keadaanmu seperti seorang pengemis dengan luka penuh di tubuh kata nenek tua itu lagi. Apakah kau sudah bangkrut Teng Xiaobun tertawa pahit? Memang nasibku sedang sial, kuil dan muridku telah musnah semuanya kata Teng Xiaobun. Dan kau bagaimana Lian Hoa Sian Lie, Dewi Bunga Teratai? Apakah kau sudah memperoleh kemajuan? Aku sudah memperoleh kemajuan yang pesat sekali kata si nenek, yang ternyata bergelar Lian Hoa Sian Lie. Tentu saja aku telah memperoleh kebahagiaan dalam hidupku. Bagus kalau memang begitu dan kau mempunyai rencana baru dengan hancurnya kuil itu. Tidak aku ada objek-objek apa kau pasti akan hidup senang, tidak perlu pusing, sama seperti diriku katakan dulu. Objek apa? Hehehe, kau tentu seorang yang mengenal budi, maka dari itu, mau aku menolongmu. Kita telah lama hidup di dalam rimba persilatan yang selalu penuh oleh segala macam kejadian yang tidak mengembirakan. Maka dari itu, belum lama ini aku telah menerima tawaran dari seseorang yang ingin mengangkat diriku menjadi pembantunya dengan segala macam kekayaan duniawi. Maka aku setelah pikir-pikir memang tidak ada salahnya penawaran itu ku terima dan ternyata memang aku hidup senang. Siapa yang kau kawal inilah dia kalau memang kau mau, engkau juga boleh menjadi pengawalnya siapa dia Ban Haliu Ban Ban Taikam benar tidak? Tidak berseru Teng Xiaobun dengan murka. Tahukah engkau bahwa kehancuranku ini justru disebabkan oleh orang Shiban itu tenang, sabar terseru Lian Hoa Sian Lie waktu melihat Teng Xiaobun begitu murka. Jangan mencak-mencak begitu. Dengarkanlah dulu. Ban Haliu dengan kau sebetulnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa, dia juga tidak bermaksud untuk menghancurkan dirimu. Kau belum terlambat untuk merubah kehancuranmu itu menjadi kemegahan dan kegemilangan tidak? Lebih baik aku menggorok leher daripada harus bekerja pada orang Shiban itu kau terlalu keras kepala HMMM, Aku tidak sehina itu muka Lian Hoa Sian Lie jadi berubah seketika itu juga. Jadi kau menganggap aku ini manusia hina dengan bekerja pada Ban Haliu tidak salah. Tegas penyahutan Teng Xiaobun, dia juga malah menyahuti dengan suara yang keras dan muka merah padam disebabkan murka. Baik. Baik berseru Lian Hoa Sian Lie yang rupanya menjadi murka juga. Kalau begitu aku telah salah mata, kau ternyata manusia tidak berbudi, maka dari itu, sekarang juga aku ingin melihat sampai di mana kebandelanmu itu tua bangka. Jadi apa maumu menangkap dirimu, menyerahkan kepada Ban Tai Jin Sahut Lian Hoa Sian Lie dengan suara yang tegas dan angkul. Betapa murkannya Teng Xiaobun, dia sampai mendengus beberapa kali. Memang benar-benar kau manusia hina cacinya penuh kemarahan. Tetapi nenek tua itu tidak mau menyudahi begitu saja, dia telah mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin, membarungi mana dia telah melompat menerjang ke arah Teng Xiaobun. Teng Xiaobun jadi mengeluh di dalam hatinya, karena dia sedang terluka. Coba kalau memang sedang dalam keadaan biasa, dia tidak perlu dijeri menghadapi nenek tua ini, namun sekarang dia tengah terluka, tenaganya juga telah habis tadi dikuras untuk meloloskan diri dari pengepungan tentara negeri di kuilnya. Maka dari itu, melihat si nenek menerjang melancarkan serangannya, dia jadi murka berbareng berpikir bagaimana caranya menghadapi nenek tua ini. Namun sebagai seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, jelas dia tidak usah gugup menghadapi serangan tersebut. Dengan mengeluarkan seruan mengandung kemurkaan yang sangat, dia telah menangkis serangan dari si nenek tua itu dengan mempergunakan tangan kanannya. Gerakan yang dilakukan oleh Teng Xiaobun cepat bukan main, dengan sendirinya dia telah berhasil untuk mendorong nenek tua itu dua langkah ke belakang. Membarengi kesempatan itu, kaki kanan Teng Xiaobun telah menendang. Gerakan yang dilakukannya sangat cepat, yang ditendang adalah perut si nenek. Nenek tua Lian Hoa Sian Lia itu telah mengeluarkan seruan marah. Dia telah mengulurkan tangan kirinya, dengan kelima jari tangan terpentang. Maksud nenek tua ini ingin mencengkeram kaki kanan Teng Xiaobun. Teng Xiaobun sendiri mana mau membiarkan kakinya dicengkeram. Cepat sekali dia menarik pulang kakinya, juga kedua tangannya tidak tinggal diam. Tangan kanannya diulukan untuk menotok jalan darah wiatung haatnya si nenek yang terletak di dekat lengannya, sedangkan tangan yang lainnya dipakai untuk merabuh dada si nenek. Gerakan yang dilakukannya begitu cepat dan kuat sekali. Tentu saja si nenek jadi terkejut. Tadinya Lian Hoa Sian Lia melihat keadaan Teng Xiaobun yang sedang dalam keadaan terluka begitu rupa, pasti dia dengan mudah dapat merubuhkan orang si Teng ini. Tetapi siapa sangka, begitu mereka bergebrak, ternyata Teng Xiaobun masih tangguh dan sulit dihadapi begitu saja. Namun dasarnya seorang wanita, biarpun usianya telah lanjut, Teng Xiaobun tidak juri, dia menghadapi serangan-serangan si nenek dengan gigih. Setiap pukulan yang dilancarkan oleh Lian Hoa Sian Lia memang merupakan serangan-serangan yang bisa mendatangkan maut bagi Teng Xiaobun. Tetapi disebabkan Teng Xiaobun memang memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya dia bisa melayaninya dengan baik. Walaupun dia tengah terluka cukup parah, toh dalam menghadapi peristiwa yang membuat hatinya murka, Teng Xiaobun tetap saja tangguh bagaikan seekor harimau yang selalu mengelakkan serangan Lian Hoa Sian Lia dan membalas melancarkan serangan. Hebat sekali kera penyerangan yang dilakukan oleh Lian Hoa Sian Lia. Apalagi semakin lama nenek tua ini semakin gusar. Bisa dibayangkan kalau dua orang jago yang tengah saling tempur dengan seru. Teng Xiaobun sendiri tidak pernah mau mundur. Dia sengit sekali mendempar nenek tua ini adalah orangnya Ban Hang Liu. Kedatangan dan kemunculan nenek tua Lian Hoa Sian Hei di tempat ini tentu atas putusan dari Ban Hang Liu untuk dihadapinya. Maka dari itu, Teng Xiaobun turun tangan tidak tanggung-tanggung. Dia telah membuka setiap serangan yang dilancarkannya dengan disertai oleh seluruh tenaga Iwakang yang terdapat pada dirinya. Sedangkan Lian Hoa Sian Liai berulang kali berjengkrak saking murkanya. Dia melancarkan serangan-serangan yang hebat dan selalu gagal mengenai sasarannya. Malah beberapa serangannya telah menyebabkan gugur batu-batu dan tumbangnya pohon-pohon, yang membuat mau tak mau Teng Xiaobun harus lebih hati-hati. Melihat kehebatan setiap pukulan yang dilancarkan nenek tua ini, Teng Xiaobun sudah mengetahuinya bahwa nenek tua ini sudah memperoleh kemajuan yang pesat. Tentu saja, Teng Xiaobun menyadarinya bahwa dia tidak boleh lengah, sebab sekali saja dia berlaku lengah dan dirinya terserang oleh salah satu serangan yang dilancarkan nenek tua itu, dengan sendirinya hal ini akan membawa kematian baginya. Apalagi Teng Xiaobun menang melihat, betapa si nenek tua Lian Hoa Sian Liai telah melancarkan serangan tanpa mengenal kasihan atau sungkan-sungkan, dia seperti benar-benar menginginkan jiwa Teng Xiaobun. Karena menghadapi kenyataan seperti ini, mau tidak mau Teng Xiaobun harus mengempos seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Dia telah melancarkan serangan yang berbalik mendesak si nenek tua tersebut. Teng Xiaobun menyadari juga kalau sampai dia bertempur lebih lama dan berlarut-larut, niscaya dirinya yang akan payah. Kalau jalannya pertempuran tersebut berlarut-larut, pasti tenaganya yang hampir habis itu tidak bisa mengimbangi si nenek. Lian Hoa Sian Liai rupanya juga mengetahui akan hal itu. Maka dari itu, akhirnya si nenek tua telah merobah kera menyerangnya. Tadinya dia melancarkan serangan yang bertubi-tubi dan bernafsu, tetapi sekarang si nenek lebih banyak hanya mengelakan atau main mundur belaka. Rupanya Lian Hoa Sian Liai menginginkan agar Teng Xiaobun kehabisan tenaga. Teng Xiaobun sendiri sudah dapat menangkap maksud si nenek dengan cepat. Dia telah bisa menerkanya bahwa si nenek malah menginginkan jalannya pertempuran itu lebih panjang. Disebabkan inilah, maka Teng Xiaobun semakin mempergencar dan memperhebat serangan-serangannya. Kesempatan baginya hanya tinggal sedikit saja, kalau di dalam waktu singkat dia tidak bisa merubuhkan nenek itu, dirinya yang akan berbalik menjadi sasaran dari nenek tua tersebut. Berulang kali Lian Hoa Sian Liai sengaja mengeluarkan suara ejekan, karena dia memang ingin memancing kemurkaan Teng Xiaobun, agar orang SHC Teng ini kehabisan tenaga. Di saat itulah, dengan cepat sekali pertempuran tersebut telah berlangsung 20 jurus lebih, selama itu keadaan mereka berimbang. Teng Xiaobun tidak melihat adanya kesempatan untuk memperoleh kemenangan. Maka dari itu, dia jadi gugup bukan main, maka dia mempergencar serangannya. Selakalah dirinya kalau sampai 20 jurus lagi dia masih belum bisa merubuhkan si nenek. Hal ini dirasakan sebab tenaganya mulai berkurang sekali. Pikiran Teng Xiaobun sendiri telah bekerja keras mencari akal. Dia berpikir, percuma saja dia melayani si nenek tua ini. Maka dan itu, Tane Xiaobun berusaha untuk meloloskan diri saja. Cepat-cepat Teng Xiaobun melancarkan serangan yang beruntun, serangan menggertak, agar si nenek melompat mundur. Dan kenyataannya memang nenek tua itu telah menghindar dengan melompat ke belakang. Jelas Teng Xiaobun tidak mau membuang-buang kesempatan itu. Dia telah membarungi dengan melompat ke belakang yang berlawanan arah, lalu memutar tubuhnya, menjejakan kakinya, tubuhnya segera mencelat dengan kecepatan yang bukan main. Hanya di dalam waktu yang sangat singkat dia telah meninggalkan tempat itu. Si nenek Lian Hoa Sian Lie tentu saja jadi kaget, dia mana mau melepaskan calon mangsanya begitu saja. Lian Hoa Sian Lie mengetahui, kalau mereka bertempur belasan jurus lagi, Teng Xiaobun pasti akan kehabisan tenaga. Maka cepat-cepat dia telah melompat mengejarnya sambil membentak, mau kabur kemana kau tubuh si nenek telah melesat bagaikan sehelai daun kering yang ringan sekali. Tetapi Teng Xiaobun telah mengempos seluruh kekuatan ginkang yang ada pada dirinya, dengan cepat dia telah melarikan diri. Ginkang kedua orang ini memang berimbang, dengan sendirinya biarpun nenek tua ini melakukan penajaran dengan cepat, toh tetap saja mereka terpisah kurang lebih belasan tombak, karena Teng Xiaobun telah berlari terlebih dahulu. Tetapi bagi Teng Xiaobun sendiri tidak bisa meloloskan diri dari kejaran yang dilakukan oleh nenek tua Lian Hoa Sian Lie. Begitulah, di malam buta ini, kedua orang jago kawakan tersebut telah melakukan kejar-mengejar dengan cepat. Kedua-duanya tidak mau mengalah, juga tidak mau berhenti, mereka saling kejar-mengejar bagaikan dua sosok bayangan belaka, yang berkelebat-kelebat cepat dan mengaburkan pandangan mata. Kalau saja pada saat itu ada yang melihatnya, Niscaya akan menduga bahwa si nenek dan Teng Xiaobun adalah hantu penasaran yang tengah main petak umpet. Terima kasih telah menonton!